Informasi berikutnya saudara diduga tidak menguasai medan, sebuah bus pariwisata terperosok ke jurang dan menimpa rumah warga di jalur alternatif puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bus pariwisata berpelat nomor Bali, terperosok masuk jurang sedalam 7 meter dan menimpa rumah warga. Bus masuk jurang diduga akibat sopir bus tidak mengetahui kondisi jalan yang menurun dan berbelok. Satu rumah warga rusak tertimpa badan bus, sementara delapan penumpang yang mengalami luka ringan dirawat di rumah sakit terdekat. Proses pemindahan badan bus pariwisata dilakukan dengan dua truk derek dari Sat Lantas Polres Bogor dan satu mobil derek sewaan. Dan Polres Bogor masih meneridiki penyebab kecelakaan. Seluruh penumpang bus berhasil dievakuasi petugas. Tidak ada korban jiwa dari kasus kesilakaan tunggal yang melibatkan bus pariwisata di jalur alternatif puncak Bogor, Jawa Barat. Delapan penumpang bus yang alami luka ringan sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Untuk korban sendiri tidak ada yang meninggal dunia, tidak ada korban jiwa, sudah dilarikan ke RSPG. Ada delapan orang, kondisinya dalam kondisi luka ringan, luka lebam ataupun lecet. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.